Intro Oke halo semuanya, selamat datang di channel Inundus TV Balik lagi di Garamotif, Garap Dunia Otomotif Balik lagi di segmen Special Report Kali ini kita akan bahas tentunya di seputaran dunia otomotif Nah, kali ini kita akan bahas di industri bisnis di otomotif Yaitu industri, rental, dan body repair Nah, kita akan mulai mungkin sedikit sejarah rental di dunia ya Jadi pertama kali muncul itu pada tahun 1912 Dari perusahaan Jerman Diberi nama Six dengan nama Six Autofahren Ansel Fahrer Six Car Cruise and Self Drivers Dan masih berdiri hingga saat ini Nah, lalu di Amerika Sika sendiri, tepatnya di Omaha Seorang yang bernama Joe Saunders Mengawali usaha rental mobil pertama kalinya Dengan meminjam Ford Model T Itu pada tahun 1916 Namun, setahun bersalang Ford menyewakan 18 mobil Ford Model T Dengan tarif 10 cent per mil Nah, usaha yang dijadikan oleh Saunders Diberi nama Saunders Drive It Yourself System Dan kemudian berubah menjadi Saunders System Nah, pada tahun 1955 Saunders System dibeli perusahaan rental Ternama yaitu Aviz Nah, 10 tahun berjalan Perusahaan milik Saunders ini Telah melakukan ekspansi Di 56 kota luar biasa Nah, pertumbuhan terus berlanjut Pasca Perang Dunia Kedua Yang kemudian mengarah pada pendirian beberapa perusahaan rental mobil Internasional Terkenal Seperti misalnya National Car Rental Itu pada tahun 1947 Terus ada Europe Car Itu pada tahun 1949 Enterprise Rent Car Itu pada tahun 1957 Dan Triumph Rent Car Dan Budget Rent Car Itu pada tahun 1958 Nah, semakin modern Tentunya Zaman semakin berkembang Semakin maju Apalagi di beberapa negara maju Nah, telah mengembangkan teknologi Yaitu bernama Autonomous Rental Car Nah, pelanggan nantinya nih Bisa menyewa mobil Yang akan dikemudian secara otomatis Dari jauh luar biasa Nah, pada Agustus tahun kemarin Pusat rental mobil Seperti Halo Dot Car Yang berbasis di Las Vegas Menjajah teknologi ini Lainan ini sendiri hanya tersedia Di pusat kota Las Vegas Dan sedang dalam tahap pengujian Oke Setelah ini Kita akan ngobrol-ngobrol Bersama Bro Del Ramadan Kali ini kita undang beliau ke sini Yang biasanya kita review kolesinya beliau Nah, kali ini kita undang ke studio Untuk kita berbincang Karena beliau sendiri punya bisnis Rental dan boleh repair Seperti apa? Suka duka dan pengalaman Dan tentunya ada edukasi yang beliau berikan Saksikan terus di Inanus TV Halo semuanya Selamat datang di channel Inanus TV Balik lagi di Ganomotif Garap Dunia Otomotif Balik lagi di segmen Spesial Report Karena kali ini Gue akan membahas Seputar tentunya di dunia otomotif juga Tapi ini lebih Membahas ke seputar Bisnis di dunia otomotif Yaitu kita akan bahas Seputar dunia rental Dan Body repair Nah, kali ini Gue bersama Del Ramadan Bro, gimana kabarnya nih? Sehat Alhamdulillah Ketemu lagi nih kita Ketemu lagi Kemarin kita ketemu di Rance Market Dan di Rumah Dan sekarang kita Sekarang main ke Basecampnya nih Basecampnya nih First time baru ke sini First time baru ke sini Welcome ya Iya, thank you Ya beginilah keadaan kondisi studio kita Semaksimal mungkin kita Bikin senyaman mungkin Siap Nah, kali ini kita akan bahas Seputar dunia Bisnisnya di otomotif Hmm, boleh Jadi Yang gue tau kan Lu selain main di mobil Lu juga ada bisnis di Di mobil juga lah ya Ada dunia apa Bisnis rental Rental dan body repair Body repair ya Nah, mungkin sekarang Kita akan sedikit Ngobrol-ngobrol kali ya Boleh, boleh Bahas pengalaman lu Di bisnis rental nih Sama di bisnis body repair Seperti apa Boleh Nah, lu pertama kali Mulai terjun di bisnis rental ini Itu kapan? Tahun berapa? Pertama kali di bisnis rental Itu bokap Bokap? Bokap Bokap itu tahun Dia cerita Tahun sekitar 95 95-98 Sudah lama ya? Sudah lama Tapi dulu dia rental itu Hanya mobil dia sendiri Oke Kijang Super Oh, awal dari mobil dia sendiri Awal dari mobil Kijang Super Direntalin Oh, Kijang Super Iya Setelah itu Sekitar 2008 Mulai lagi Mulai lagi? Sempat berhenti Karena bokap dulu Sempat keluar negeri Untuk ikut ke dutaan Jadi sempat off ya? Iya, sempat off 2006 2006 Buka bengkel Dan buka rental lagi Oh, jadi bengkel dari 2006 Bengkel dulu Terus di 2008 2008 buka rental Oke Gitu Ceritanya Jadi baru Buka bengkel Baru setahun, dua tahun ya? Iya Berbarengan sama rental Iya Nah, itu berarti sama-sama jalan tuh ya? Sama-sama jalan Oke Nah, mulai dari 2006 Buka bengkel itu Langsung ke main body repair Berarti Main ke body repair? Emang awalnya ke focus body repair Encer Oke Ya mungkin kita bahas rental dulu kali Boleh Kita bahas body repairnya Boleh, boleh Nah, berarti baru Mulai jalan lagi tuh Tahun 2008 2008 Itu mulai dengan mobil apa tuh? Awal dulu Beli mobil Xenia Xenia? Xenia Xenia sama Avanza Berarti Xenia facelift Yang lampunya udah bulut-bulut ya? Duh bulut-bulut Yang awal Xenia Xe Xe, iya Xe sama Avanza G Dulu G Ya doang Seinnya kan ada L, I, X, I L, I, X, I Terus Paling bawah tuh M M Yang ada wiper belakang Jadi awal 2008 Dua mobil itu? Dua mobil itu Jelas itu paling laku tuh ya? Paling laku Sampai sekarang Mobil itu paling laku Pasti Paling laku Nah, berkembang-berkembang Setelah itu mobil Udah mulai mobil apa lagi tuh ya? Berkembang-berkembang Sejalan waktu ya Ada beberapa pesenan Dari beberapa perusahaan Kayak mobil mewah gitu Semacam Fortuner Terus segala macam Innova Gitu-gitu Jadi Awal dari mobil keluarga Lama-lama jadi mobil yang Yang besar Tentu pasti selama Jalannya bisnis rental Ada pengalaman Suka-dukanya Banyak Banyak banget Coba ceritain ya Dari mobil hilang Mobil digadein Mobil gak ketemu Udah banyak Banyak banget Nah itu mobil hilang Segala macam tuh Ending kasusnya tuh gimana? Ending kasusnya Banyaknya itu yang digade Digade Terus Gadein orang Terus mobilnya tuh hilang Dibawa Gak tau kemana Dan orang itu Dan ada beberapa juga Kita bisa tebus gitu loh Beberapa mobil yang ketemu Beberapa mobil yang enggak gitu Kalau misalkan mobil yang enggak ketemu Ya kita asuransi Oh di asuransi Asuransi Karena kan kita memang Kalo siap rentakan Mesti ada asuransinya kan Kalau misalkan mobil hilang Atau segala macam kan Lumayan juga Nanggungnya Tentu kan dengan berbagai macam Pengalaman Pahit yang pernah dialamin Lu sama bokap Di dunia rental gini Pasti kan Dapat pengalaman lah Untuk Betul Kedepannya jauh lebih Safety atau gimana Betul Coba di Coba lu sedikit sharing aja Sama kita-kita nih Sharing Untuk Kita-kita mungkin ada yang mau bisnis rental Nih kita Untuk menjaga Aset ini tuh Seperti Sekarang kan di jam Sekarang ini kan Rental-rental tuh udah ada Komunitas ya Kayak gue bergabung di komunitas Gapertas Gabungan perental Tangerang Selatan Jadi Itu Digabung beberapa Perental-perental Setangerang Selatan Jadi misalkan Dan itu juga ada timnya Tim busher Tim busher itu Kalo misalkan ada mobil kita Yang hilang Digadik Kalo misalkan keluar kota Keluar daerah Segala macam Itu nanti ada timnya Untuk mencari itu mobil Oh ada timnya sendiri Ada tim sendiri Jadi kita Bekerja sama Polisian Sama tim kita juga Tim busher ini Jadi kalo misalkan Mobil-mobil indigadik Apa segala macam Kita cari Sampai ketemu Karena kan ada GPS-nya kan Gitu Nah terus untuk Selain itu Nah orang sebelum Mau ngerental nih Apa nih yang Untuk Apa ya Apa menyimpen datanya Syaratnya Atau syarat-syaratnya Biasanya sih kalo gue Syaratnya Biasanya Basicnya Survei rumah Survei rumah dulu Survei rumah Oke Itu rumah dia Apa rumah kontrakan Kalo misalkan rumah kontrakan Kita minta data lengkap Misalkan kayak KTP asli Kakak asli Gitu-gitu Soalnya kan Kalo misalkan rumah kontrakan Kita gak tau Itu kontrakan hanya sementara Apa Gimana kan kita gak ngerti kan Kalo misalkan rumah asli Rumah tempat tinggal Dia memang tempat tinggal Kita minta KTP aja Atau fotokopi kakak gitu KTP, kakak, sim Sim, sim, c Siapa lagi, paspor Gak ada berjalan juga kan Perusahaan juga Ya gitu Nah sekarang udah mulai Alhamdulillah udah mulai Rame lagi Mobil apa nih yang menarik Untuk di rental lo sendiri Mobil apa ya Gue sih lebih ke Mobil-mobil komersil aja sih Mobil-mobil biasa aja Mobil apa Pada umumnya lah Ya semacam Avanza Innova Sampai ngelaku tetep Avanza Avanza R3 itu paling laku Mobil keluarga yang nyaman sih Dengan harga yang Yang murah meriah Betul Apalagi sekarang Mobil manual gak laku Direntalin Jadi lebih metik sekarang Lebih metik Berarti perawatannya harus Berapa penyambil manual Gak laku Udah jualin aja Berarti perawatannya harus Lebih ini dong Lebih ekstra Lebih ekstra kan Betul Pengalaman Customer lo Dirental tuh yang Pernah paling jauh tuh Pernah dirental paling jauh kemana Ke Padang 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 sama ke dulu Pernah dirental ke Sulawesi Ketambang Berapa minggu itu Sulawesi itu dikirim ke Surabaya kan Oh dikirim ke Surabaya Dari Sulawesi ke Surabaya itu Semingguan lah Kargo Kirim kargo Berarti mobilnya nyelam tuh ya Nyebrangnya Nyelam Nyelam Berarti kondisi mobilnya gimana Kondisi mobilnya gimana Ampibi dia Ampibi ya Ampibi dia Oke Nah tempat rental lo tuh Di deket rumah lo juga Deket rumah Gak jauh Jadi tempat rental sama bengkel Jadi satu Jadi satu Iya Jadi biar gak jauh-jauh lah Jadi sekian mobil-mobil rental lo tuh Sekian perawatan di bengkel lo juga Iya Perawatan Semacam kayak ganti-ganti oli Yang kecil lah Yang terlalu susah Gue juga ada montirnya sendiri Kayak ada body-body lecet Ada bekas tabrakan Dipakai rental tabrakan kerjain sendiri Enak ya Jadi Jadi gak harus masuk konsuransi Iya iya Perawatan di bengkel lo sendiri Konsuransinya kan lumayan lama kan Bisa Sebulan dua bulan Kelamaan Terus mau rental Mobilnya malah Malah gak muter mobilnya Itu bikin orang jadi males juga Betul Kita harus mikirin gimana caranya Supaya semua praktis Betul Betul Nah sebelum kita beralih ngobrol Ke body repair nih Boleh Gue ada mau nanya sedikit Menurut lu gimana nih Perkembangan dunia rental Di Indonesia sendiri Perkembangan dunia rental Yang gue liat ya Yang lu denger Ini yang gue liat Karena kan gue masih awam Karena kan bokap yang lebih Expert gitu kan Lebih ahli lah Lebih kan Gue lebih rusin aja gitu kan Ya kalau gue liat dari dunia rental sih Sudah lumayan maju ya Sudah lumayan Sudah lumayan oke lah Sudah lumayan Bagus-bagus gitu Kendaraannya Mau mobil pilihan Sudah mulai banyak Itu sih paling Menurut lu worth it gak untuk Menjadikan bisnis ke depan? Ini bisnis ke depan sih Worth it aja Tapi ya resikonya gede Betul Bukan resiko yang Apa Bukan resiko yang ini Kecil Tentu semua bisnis kan ada resiko masing-masing lah ya Betul Gimana caranya kita udah ada pengalaman itu Dijadikan pembelajaran Betul Dan kita eksekusi buat Kedepannya ya kan Betul Untuk di body repair sendiri nih Apa lu fokusnya cuma body repair Apa ada spesialis yang lain ya? Gue cuma di body repair Cet Udah Cet aja? Cet aja Oh oke Gak mesin gak segala macem Kalau mesin segala macem sih ada montir sendiri yang di luar lah Oke Gitu Sekarang masih berjalan ya? Alhamdulillah masih berjalan Jadi dial ini luar biasa ya Anak muda Udah punya bisnis Dua bisnis yang masih berjalan Sampai sekarang Wih ada apa ini? Gua kaget Lu siapa lagi ya? Ada ide gak pertanyaan? Ayo batu Nah di renta lu sendiri Kilometer tertinggi Tertinggi? Sejuta Gak nyampe Oh gak nyampe Jaraknya deket-deket Ternyata-deket emang Gak sampe orang yang jauh-jauh Ternyata sih Dalam kota Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung aja sih Yang gua takjub tuh R3 renta lu Itu yang kemarin Radio View gitu Itu mobil rental Termulus Dirental Gua jenampe kaget Iya Sehat semua itu Sehat Karena itu mobil memang dirawat Apa? Pemakaian sendiri Pemakaian sendiri Jadi dia pemakaian sama anaknya Dipakai sama anaknya Nah itu sistem sewanya gimana tuh? Emang Dia nge-take sekian untuk Kontrak per tahun Kontrak per tahun? Kontrak tahunan Dan Kayak dia ngerawat tuh Jadi dia dari Kadang ada rental juga Orang yang pengertian gitu Mereka dari duit dia sendiri Gak pernah minta gitu Kadang ada orang yang begitu Kadang ada orang yang nge-claim gitu Iya Berarti kalau udah kontrak setahun gitu Berarti Orang-orang yang mau rental R3 gitu tuh gimana? Gimana? Kan dia udah kontrak setahun nih Berarti orang lain gak bisa sewa Gak bisa Karena dia mampu dipakai sama dia kan Iya makanya Nah sekarang statusnya tuh R3 masih Udah selesai kontrak? Oh udah selesai Udah selesai Udah selesai kontrak Nah sewa yon R3 yon Nah kita lanjut ke Body repair ya Eh Tan fokusnya cuma ke Cet dan moles Berarti untuk orang yang mau ganti cet Bisa? Bisa Ganti kulit gitu Bisa Tapi mau ganti kulit bisa Mau ganti kulit ular bisa gak? Bisa Dasun gue tuh misalnya ganti ular kulit Bisa Kulit buaya juga bisa Boleh tuh Yon WFR bisa Batuk mulu lu ya Batuk Paji Kira lu ada yang lu ceritain gak nih Suka dukanya lu di Bisnis body repair Seperti apa mungkin? Suka di ke body repair Untuk anak muda yang mungkin Mau bisnis kayak lu juga nih Suka dukanya banyak Body repair juga ya Mungkin pengalaman lu Ya pengalaman sih Banyak dari mobil tabrakan gitu kan Dari sulitnya Pengerjaan gitu Terus lamanya Pengerjaan gitu-gitu sih paling Mungkin yang Ada pertanyaan yang mungkin Ini penting buat edukasi kita Untuk cari mobil second ya Nah Gimana caranya kita pas Mau beli mobil second Kita tau mobil ini Dulunya bekas tabrak Atau bekas banjir Kita mungkin bisa ngeceknya itu Di bagian mana nih Yang paling mudah Untuk orang awam Biasanya sih dari Ngecek dari bagian depan Misalkan memang bekas tabrak depan Dari apron Depannya Si besi depannya itu Itu biasanya Kalau misalkan memang Sudah repair Itu catnya beda Dengan cat asli Yang bohan pabrik Belang Biasanya dia lebih nge-doff Kalau misalkan Cet ulang sendiri Lebih nge-doff Warnanya kalau Cet bohan pabrik Nge-doff tapi Rada halus Terus ngecek dari Si cup mesin Si bautnya Baut cup mesin itu Biasanya kalau misalkan Memang udah pernah ganti Apa pernah repair Itu pernah dibuka Itu ada baret di bautnya Wih sedetail itu Terus di bagian bumper bawah Itu kan semacam ada besi Panjang Yang di radiator Condensor Itu dilihat Biasanya kalau misalkan Memang udah repair Itu misalnya penyok-penyok Gak bakal bisa lurus 100% Kecuali diganti memang Kalau memang orang yang Niat bener-bener Pengen tuh mobil 100% kayak Aslinya lagi Diganti bisa Dan apron gak sama Gitu loh Apron ketahuan loh Kalau apron baru Apel lama kayak gimana Terus sampai di interior juga Misalkan Kayak Bekas bajir Apa segala macem Itu di Berkarat kan biasanya Bekarat biasanya Di bawah jok Atau di kolom setirnya Di bawah Itu bisa berkarat-berkarat Atau di setirnya Kan berkarat Iya Gitu sih Ya kalau si berkarat Tinggal lapisin kulit ulera Ini bagus ya nih Edukasi Mendingin buat gue juga Mungkin kalau ke depan Sekarang kan lagi Boing-boingnya nih kan Cari mobil second Benar-benar Kita Mau ngeliat nih Kondisi ini Mulus Dari Beluar mulus Beluar mulus Tapi dalamnya Dalamnya ya Busuk Kita juga mau Banyak 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 Apapun ya Selain mobil Kita juga Jangan sekedar Liat mulusnya aja Betul Milih apa tuh Apapun Barang apapun itu Semuanya lah Kita universal Salah aja Ya gak yon Lato-lato kali Lato-lato kali Lato-lato boleh tuh Gue pembeli udah 15 ribu tuh Ya belilah Mungkin lah disini Ntar gue ke depan Pake lato-lato Boleh tuh Indones Nggak ada lato-lato Dapat hadiah ntar Lato-lato karbon Oh iya dir Mungkin gue ada Mau nanya nih Ketika kita mau beli Mobil second Yang dulunya bekasnya rental Itu harganya lebih worth it Dari yang Lainnya apa Seperti apa Biasanya sih Harga mobil rental Bekas yang dijual Itu biasanya Harganya mirip-mirip Dengan mobil yang Ada di luaran Gak terlalu jauh Tapi memang Kita mesti jeli lagi Kayak kemarin Gue sempet Nyari mobil Ke WTC Itu ada Avanza Avanza Gue liat Itu 2013 Oh 2013 Itu tipe Veloz apa-apa Kemana itu Gue lupa Itu gue liat Setirnya Segala macem Itu udah Nggak Dengan sesuai umur Dengan kilometer Dan sesuai umur Nggak sesuai Kilometernya Masih 80 ribu Tapi setirnya Udah mulai botak-botak Udah keropok Segala macem Itu juga Nah harganya sendiri Maksudnya Nggak beda jauh Yang bukan Makanya kita mesti Mesti jeli-jeli Kayak beli-beli model Beli Avanza R3 Gitu-gitu Agia Sekarang dipakai Grab Rental Segala macem Emang sekarang Mesti lebih jeli lagi Untuk beli mobil itu Makanya itu dia Yang tadi yang dia kasih tau Mungkin Tata cara kita melihat Mobil Secara detail Bekas Berakan Karena rental kan Mobilnya Mobil capek Mobil capek Nggak tiap hari diem Tiap hari jalan Dan jaraknya jauh-jauh Sering olahraga Jadi orangnya yang diem Mobil yang berotot Saking berototnya Banda botak Iya betul Sewa termahal di rental Itu mobil apa Berapa Dan mungkin Bisa dikasih tau Mungkin sistem perjam Apa gimana Sewa termahal Sewa termahal Sewa termahal untuk Harian apa bulanan Apa tahunan Untuk Bulanan ya Biasanya Kalau bulanan itu Paling termahal sih Fortuner gue Berapa Berapa Karena 2015 Yang VNT Itu sekitar Dulu ya Itu dulu Sekitar 14 14 juta 14 juta Per bulan Per bulan Setahun berarti berapa tuh Tau kalian sendiri Berapa tuh Berapa ya Sebetulah pokoknya Sebetulah pokoknya Berarti kalau harian Kalau harian Sekitar 800 sampai sejuta Itu Uang Rental Atau udah sama bensin Apa bensin beda sendiri Biasanya sih Uang rental Tergantung Mereka ada yang mau pakai Supir Supir rental Apa yang all in Beda macem-macem Bisa si Apa namanya Si per rental tuh Requestnya macem-macem Gitu Berarti gue mau ngelamar Jadi supir rental Boleh Oh boleh Boleh Include exclude Include Exclude Ok lanjut Mobil Oh mungkin mobil yang termahal itu ya Iya Pertuner Yang paling murah meriah Tapi oke lah Paling murah meriah Mantap Gue pernah beli Grand Max blind van Grand Max Grand Max Itu untuk dulu Sumpet disewa Itu request sebenarnya dulu Untuk Pabrik obat Untuk bawa-bawa obat lah Di Cikarang Di pabrik Di Cikarang Seperti yang double cabin Enggak Blind van Yang kayak mobil Paket Oh Yang kayak gini Iya 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 Yang ada kacanya Yang iya Itu yang paling termurah Itu sehari Paling termurah Dan paling badak Sehari berapa? Sehari Itu sehari Iya 2,5-3,300 lah Mobil gitu Tapi sekarang dipakai bulanan Bulanan ya Karena kan dipakai Tata-tata mobil itu Pakai tahunan Jangan dipakai harian Buat bisnis Betul Sekarang dipakai Sama Salah satu Rental Motor listrik Di Jakarta Lagi dipakai tahunan Nah di rental lo tuh Misalkan ada orang rental di lo Terus misalkan ada terjadi apa-apa di jalan Itu tanggung jawabnya Tunggung jawab si rental Si rental Si rental Jadi misalkan ada Misalkan tertabrak mobil atau motor Ada barat segala macam Itu kita estimasi nih Berapa kerusakan Kalau misalkan mereka yang bisa gantinya sepenuh Ya udah bias setengahnya Iya Jadi ada solusi-solusi Ada solusi-solusinya lah Gak terlalu rumit-rumit Gak bikin membebankan si customer Betul Oke deh Kan kalau di perusahaan-perusahaan besar Kan sering buka tender Untuk di rental-rental Kayak gitu kan Iya Nah Terus Misalkan oh di lo pernah gitu Iya pernah Oh lo pernah apa enggak Pernah Pernah Biasanya Gue beberapa kali di perusahaan Les Bahasa Inggris Dan ini juga Memang Apa namanya Ketat ya Maksudnya Bersaing lah Tendernya dan harga Kan kalian pun bersaing harga Bersaing harga tuh yang lumayan cukup Sulit juga Kalau main rental gitu Harga Orang kan ngeliat harga Walaupun cuma selisih berapa Iya selisih berapa Mereka pasti Lebih murah Betul Kita harus pinter-pinter Untuk main di harganya Kayak gitu Tentu dengan harga sekian-sekian Pastikan Semua bisnis itu kan Ada plus minus Masing-masing Betul Tetap ada harga Ada kualitas Betul Ya terbukti yang R3 itu aja tuh Wah itu Sumpah itu Maksudnya Bukan kayak mobil rental Kayak mobil pribadi Emang dipakainya kan Buat pribadi Betul Terus kayak perusahaan juga kadang mereka bisa request Ya ya Misalkan Minta Eh gue minta Mobil Alphard 5 biji 10 biji Bisa Kok bisa? Bisa Oke Tapi kontrak 3 tahun 4 tahun Dan harus kontrak Gak boleh putus di jalan Kalau putus di jalan Kena penalti Hmm Kayak kemarin sempat Fortuner gue Disewa sama Salah satu Les Bahasa Inggris Ternama lah Gede Si Panajernya keluar Belum paket Kan kontrak 3 tahun Pas 2 tahun Paket Dia keluar Kena penalti Hmm Si perusahaan itu Kok kena penalti ya? Karena mobil belum sampai dengan kontrak selesai Baru 1 tahun dicabut? 2 tahun cabut Gitu Yang seharusnya kontrak 4 tahun Iya Kontrak 4 tahun 2 tahun cabut Kena penalti yang dibayarkan 2 tahun itu Gak sesuai Gak sesuai Sekarang serba online ya? Iya Rental lu ikut Tionan ini? Enggak Masih kita Ya By Teman-teman aja lah Mulut ke mulut ya? Mulut ke mulut aja Rental deal tuh Iya gitu-gitu aja Paling kita dari Instagram sih Kalau gue tau kenapa Keluar sana kan penarik sebenernya Belum sempet Waktunya belum ini ya? Belum sempet daftarin sih Gitu Ya tapi dengan offline pun aja Masih berjalan Masih berjalan Baru online Betul Kayak semacam Justru kalau misalkan Kayak semacam Kayak salah satu Apa Aplikasi yang travel itu Itu potongannya lumayan Iya Jadi Kan kita ada beberapa persen Untuk perusahaan Berapa persen untuk kita kan Jadi kita lebih Lebih mending Kita Rental sendiri aja Daripada Gabung dengan Trepol-trepol itu Sebenernya ya Karena berapa persen-berapa persen kan Jadi kan misalkan Sewa cuma 4,5 Berapa persen bagi 2 Iya Mending kita rental sendiri Mending sendiri aja Iya Selagi nama udah ada Iya betul Praktis offline aja Lu mau dateng ya Sok bangga Dateng Gitu Gitu aja Lu tau kan di IG Berita-berita yang IRP Itu yang nanti Sistem di Jakarta Itu kena biaya Membayar Nah itu nanti Orang yang rental itu Kena biaya Misalkan kena biaya Itu yang nanggung siapa? Nah itu gue masih belum tau nih Itu gimana Soalnya kan Katanya IRP itu Kita melalui plat nomor Melalui chip kan Kita masih belum tau Sistemnya gimana Untuk itu kita masih belum tau juga Soalnya masih belum jelas kan Sistem IRP ini Makanya nanti untuk Kan kita maksudnya Ada mobil rental Orang grab segala macem Taksi segala macem Itu harusnya belum jelas Itu harusnya belum jelas Iya makanya Untuk per rental-per rental Kita pusing juga Iya makanya Gitu Takutnya kan malah Bebanin ke Malah Ke bisnis ini Ya mungkin kalau misalkan Mereka misalkan IRP ini Misalkan Si rental pake Bisa top up sendiri Mereka top up sendiri Gak masalah gitu loh Iya sih Nah untuk masalah Imani 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 gitu Jadi mereka top up sendiri aja Mereka pake Mereka top up sendiri Gitu loh Jadi serang serba top up Mobil pun di top up ya Iya Dari platomer Belumnya platomer Jadi nge-tap tall Iya nge-tap tall Dihambil dulu kan gini Ada chipnya tuh Nah untuk telang elektronik sendiri Ini udah berjalan kan Sebenernya telang elektronik Udah pernah ada Customer yang Alhamdulillah sih belum 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 Kalaupun ketilang gimana Kalaupun ketilang Itu kita juga Maksudnya belum pernah juga Ada yang ketilang ya Prosesnya sih mungkin Dilihat dari foto itu Mungkin siapa yang bawa Iya dan kesalahannya apa Kesalahannya apa gitu loh Misalkan Tanggal sekian Ya makanya siapa Oh yaudah betul Orang itu gitu loh Sesuai Jadi sesuai pertanggal aja Mungkin yang nge-checknya ya Misalkan tanggal sekian Misalkan TB yang pake TB ketilang Ya gue salahin lu Ya misalkan gue main HP di jalan Tilang Terus selalu gue Ya gue minta ganti medical lu Jadi sesuai tanggal Kalau gue nge-nggak mau gimana Gue gak mau Itu gimana prosesnya Kalau gak mau lu Misalkan gue ketilang Terus nge-nggak Gue gak mau gimana Kita gelut aja gimana Kita disuatu Angkala ada yang bayar Oke terakhir dia Mungkin Kesan Mungkin untuk Kedepan nih Untuk di bisnis lu Rencana lu Seperti apa Mungkin ada pesan Kesan-pesan mungkin Buat kita semua Itu ada yang mulai sampe Ya rencana sih Kedepan pengen Terusin bisnis bokap lah Lebih gede lagi Lebih bagus lagi Biar Biar Apa namanya Semakin sukses lah Semakin sukses lah Semakin lancar kedepannya Semakin lancar gitu Ada IG Rental Budi Repair lu Ada IGnya Bukit Underscore Garage Oke Nanti taruh di bawah Boleh Sama Tugus F Tugus F Sama Daring Prabowo Dan Dion Dotputra Banyak ya Taruh semua di bawah Sama IG lu sendiri Boleh IG gue Ramadhan Diel Ramadhan Diel Ramadhan Diel Sama Haji Budi Sama Haji Budi Kita taruh Oke kita cukupkan Video Sangat bermakna ini Sangat bermakna ini Ada serius dan ada Bercandanya Dan ada suara batuk Dion Mohon maaf semua Itu Crew kita habis Umroh Jadi Iya biasa Batuk Batuk apa Kurma itu masih nyangkut Dekat jahkunnya Gidangi lah Sudah hampir sebulan Kurma gak lepas-lepas Saking berkahnya Alhamdulillah Tuh Batuknya berkah itu Mungkin air zam-zamnya kurang Wow Segalon Oke Udah makin gak in Nah cukup sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa di subscribe Dan di subscribe ke seluruh Sebagian berkelian Jangan lupa di follow-follow IG Boleh Follow-follow Kita cantumkan Dan mohon maaf Kalau ada kekurangan Dan suara-suara yang tidak mengenakan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye semuanya Dadah Sampai jumpa